Bapak apa? Sama Raden, tiap pengajian pasti diingatkan. Cara terbaik agar istri menjadi semakin soleha, bagaimana caranya Pak? Didoain. Bapaknya tobat. Ah, istri yang ngaca, suami yang tobat. Ya, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Kalau istri menyakit ke hati Bapak, pasti ada dosa Bapak. Saya enggak, enggak sesuai dengan yang dicurigai istri saya. Saya enggak seperti dosa itu. Allah tahu dosa Bapak dimanapun. Di kantor, lihat karyawati yang lain, di jalan, matanya jelalatan. Allah tahu siapa yang suka lihat HP, polipantai dilihat, yang senam dilihat. Allah tahu setiap maksiat yang kita lakukan. Allah mengetahui hianat mata dan yang disembunyikan di dada. Tidak ada satupun kepahitan, kecuali pasti diundang oleh dosa-dosa kita. Makanya Bapak, kalau ingin istri dan anak-anak soleh, solehah, maka sekuat tenaga kita jadi lelaki yang baik dalam pandangan Allah. Selebihnya Allah yang ngebulak balik hati. Jangan suhudan ke istri, kalau belanjaan habis yaudah, enggak apa-apa. Tinggal Bapak nyari lagi. Enggak usah nyuruh yang awet dong, nanti Ibu beli kalender. Kan awet, sekali beli setahun. Halo? Bapak enggak usah pengen tahu masa lalu istri, udahlah. Kalau udah nikah meder, itu aja mulai. Enggak usah ditanya dulu pacarnya siapa aja. Nanti pas tahu pacarnya atasan Bapak, Bapak enggak enak kantornya, ya. Pas tahu enggak usah nanya. Diapain aja, wah cari penyakit. Udah, udah. Walah, tajas naso. Jangan serba ingin tahu. Jangan ngorek-ngorek. Kalau ada lagi ngelepon tetangga, Hah? Aduh gimana ini? Kita enggak usah nanya. Ada apa? Ada apa? Mau apa? Kalau pun perlu tahu, nanti bakal dikasih tahu. Kalau enggak, yaudah. Itu urusannya. Jangan kepo. Jelas, Bu? Halo, jelas? Tetangga mau beli apa aja, ya terserah. Enggak usah ngebanding-banding. Kalau itu orang yang beriman, dapat sesuatu, kita bagaimana? Doakan supaya barokah. Gitu. Wah, dia ganti mobil. Pasti hasil korupsi. Dari mana taunya? Doakan. Mau ngapain juga? KPK bukan, Jaksa bukan, Polisi bukan. Mau bahagia tidak nih, Ibu-Ibu? Mau bahagia? Sudah, enggak usah segala diselidiki. Selidikilah dosamu sendiri. Tidak ada yang membahayakan hidup kita. Selain dosa kita. Yang lain-lain enggak ada yang bahaya. Nih, ingat perumpamaan ini, ini batu misal, duduk begini. Disitu ada ular berbisa. Disini ada makanan yang paling kita suka. Enggak kelihatan dua-duanya. Informasi mana yang terpenting? Tentang ular, tentang makanan. Ujian pisang, informasi mana kasep yang penting? Ular yang bahaya atau makanan yang kita suka? Dua-duanya enggak kelihatan nih. Mana info yang diperlukan? Ular atau makanan? Yang membahayakan atau yang kita suka? Nah sekarang yang membahayakan diri kita siapa? Orang lain atau diri sendiri? Yang membahayakan ibu tes siapa? Suami atau diri sendiri? Suami sendiri lagi. Aduh astagfirullah. Melawan terus yang ini, udah ini ajalah pak. Pak Tulu. Astagfirullahaladzim. Udah ah enggak saya enggak akan nanya, saya tahu jawabannya kok. Diri sendiri. Dosa tetangga bahaya enggak buat kita? Apa urusannya? Kalau maling nyopet dompet kita, yang harus kita pikirkan dosa maling atau dosa sendiri? Dosa maling. Gimana mikirin dosa maling, udah jelas dia maling, ya kan? Kita selidiki, udah berapa dompet yang dia curi. Itu mah urusan polisi, urusan kita. Ya Allah, saya ditakdirkan kecopetan. Pasti ini ada dosa saya di sini. Emang begitu? Iya. Baca surat Asura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu, itu karena dirimu sendiri, karena tanganmu sendiri. Dan Allah mengampuni sebagian besar dari dosa-dosa. Kalau enggak mah kita bebak belur tiap waktu, karena tiap dosa disaksikan oleh Allah dan pasti balik ke kita. Al-Isra ayat 7, coba. In ahsantum, ahsantum li'an fusikum, wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, jelek, maka kejahatan itu, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Jadi yang mencelakakan diri kita siapa? Makanya jangan sibuk ngorek-ngorek aib orang lain. Jangan sibuk ngirusin yang bukan wajib kita tahu. Tapi kalau bangsa, gimana nih ah saya petugas KPK, saya enggak mau menyelidiki. Eh, itu mah bukan menyelidiki aib, tapi menegakkan keadilan. Tidak boleh jaksa di pengadilan. Saudara jaksa, silakan. Oh, tidak bisa ini aib, Al-Hakim. Saya tidak mau membeberkan aib. Itu mah berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada yang harus kita tahu, kita periksa untuk menegakkan keadilan. Sama, di rumah juga suami, kadang harus tahu sesuatu yang dilakukan istri dan anaknya, kalau itu bagian daripada amar ma'ruf, naimungkan. Tapi selebihnya, jangan iseng. Setuju? Sampai jumpa. 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 Terima kasih.